Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Strawberry saya beli dari online shop dari Shopee ya teman-teman seharga Rp3.000 untuk satu pohon ya Saya beli 12 pohon ya teman-teman agak sedikit layu tapi untuk dari online shop sih segini lumayan masih segar ya Meskipun ada daun-daun yang layu Nah untuk media tanamnya sendiri sudah saya siapkan jauh-jauh hari ya teman-teman terdiri dari kotoran hewan Dan juga sekam lapuk sama tanah ya satu banding satu semua Yang sudah saya campurkan sejak 20 hari yang lalu ya kurang lebih teman-teman Nah ini saya tanam aja langsung di pot ukuran 30 ya teman-teman Bisa teman-teman lihat nih pohonnya lumayan daunnya rimbun ya teman-teman Nah ini sudah kita tanam semua sebanyak 12 pohon nih kalau dilihat dari dekat Meskipun ada daun-daun yang sedikit layu ya teman-teman Ini dia Nah usahakan ya teman-teman menanamnya itu di sore hari ya teman-teman Nah langsung saja kita siram semuanya ya teman-teman Biar si pohonnya cepat kembali Segar cepat kembali tubuh-tumbuh ya teman-teman Kita siram-siram aja pakai air murni ya teman-teman Jangan pakai pupuk dulu Cuman gunakan air saja terlebih dahulu Nah setelah itu kita simpan ya di tempat yang teduh Namun terang ya tidak gelap ya tempatnya Tapi teduh supaya tidak kena sinar matahari langsung Supaya cepat tumbuh dan akarnya cepat menyesuaikan dengan media tanah Nah saya sendiri ini saya pindahin ke tempat yang kena sinar matahari langsung Di usia sekitar satu minggu ya Atau setelah daunnya kembali subur dan juga Tunasnya mulai tumbuh Nah untuk pemupukan sendiri saya menggunakan dua jenis pupuk ya Yang pertama seperti pupuk-pupuk yang saya kasih ke tanaman saya yang lain Yaitu POC dari kotoran kambing seminggu dua kali Dan juga NPK seminggu sekali ya teman-teman Dikasihnya Dan juga sistemnya sistem kocor ya Dicampur POC Kalau POC saya setengah liter dengan 4 liter air dikocor ke tanaman ya Kalau NPK saya satu sendok untuk 3-4 liter air dikocor seminggu sekali ya teman-teman Tidak pakai pupuk-pupuk yang aneh-aneh Sedikit catatan ya teman-teman Yang menjadikan kegagalan dalam penanaman tanaman dari online itu Biasanya sih kita tidak sabar ya teman-teman Untuk menanamnya secara langsung di area terbuka Di area yang terkena sinar matahari langsung Padahal akarnya belum menyesuaikan dan belum tumbuh Sudah terkena sinar matahari langsung Nah makanya Kalau saya biasanya ditunggu dulu sampai daunnya segar Atau tumbuh kembali si tunas atau pucuknya ya Setelah itu baru bisa kita simpan di tanam atau di tempat yang terbuka Nah ini dia setelah 20 hari ya Mulai dari tanam Sudah mengeluarkan bunga ya teman-teman Nah ini sudah ada yang jadi buah juga Ada beberapa ya Ini stroberi jenis mencir ya teman-teman Stroberi yang bisa tumbuh di dataran rendah Dan juga Sedikit manis ya lumayan manis Dan juga gampang ditanam Ini sudah pada keluar bunga Untuk pemupukan pembuahan Sebenarnya sebelumnya bisa kita gunakan MKP ya teman-teman Bila perlu Cuman saya sendiri tanpa menggunakan MKP atau perangsang buah Hanya menggunakan NPK sama kohe kambing pun Sudah banyak yang mengeluarkan bunga Sudah pada keluar ya teman-teman Cuman masih kecil Sama curah hujan yang tinggi Agak sedikit mengkhawatirkan ya Terhadap buah-buahnya teman-teman Harus ekstra penjagaan Oh iya untuk selalu dukung channel Ayasipam ya teman-teman Jangan lupa untuk selalu subscribe, komen, dan like videonya ya teman-teman Sampai jumpa